bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh video kali ini saya mendokumentasikan pemasangan panel surya milik saya disini saya menggunakan rangka bajaringan yang murah yang terjangkau caranya bagaimana sebenarnya sudah saya videokan dulu dengan video upgrade pv menjadi 1600 WP sudah didokumentasikan ini saya pindah saya geser karena terkena setting atau bayangan dari pohon mahoni sama pohon jati punya tetangga akhirnya saya geser simak terus videonya hey google ucapkan salam selamat datang di channel banjarnegara plts channel ini berisi tips trik teknologi otomotif elektronik dan kelistrikan rumah tangga jika menurut anda channel ini bermanfaat like share komen dan subscribe terima kasih ini ini sekitar mengingat-ingat mungkin ada yang belum nonton videonya kalau lebih ini lagi ya nonton aja videonya yang lama itu seperti ini saya pakai plat L seperti ini jadi sebelah sini katakanlah ini panel surya ini frame nya ya frame nya ini saya baut pakai baut roofing sini ke panel surya jaringan nya yang ini ke bawah ini saya baut pakai baut roofing ke bajaringan nya seperti itu itu ada videonya dulu tapi gak perlu saya cuplik kayaknya lah ini aja pokoknya saya masangnya pakai ini yang perlu diperhatikan untuk kalau masang seperti ini adalah garansi terutama yang hidup di kota itu jadi perhatikan garansi mungkin ada perusahaan atau merk merk tertentu yang tidak mau kalau claim garansi nya frame nya itu dibor kalau saya mengabekkan garansi karena pasti hidup di kampung misalnya terjadi apapun saya mau claim garansi itu saya rugi diongkir seperti itu jadi saya abekkan garansi nya oke jadi seperti kita lihat tuh nah ini baru separuh nih karena matahari nih yang disana belum sama sekali ya mungkin kalau disana itu nah ini masih dapat nih nah itu pun matahari kan geser-geser misalnya kadang disana kadang disana nah ini saya terhalangin ini nah pohon-pohon ini selamat menikmati 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 listriknya mau saya pindah selokannya nah caranya seperti ini ini saya pakai bau drooping nah ini kuat gak? nah ya berdoa bismillahirrahmanirrahim kuat seperti ini yang saya pasang ini sudah 1 tahun lebih ini cuma pindah lokasi aja biar gak kena setting ini pekerjaan mau selesai nih lho sampai aduh sampai sekali panas tadi hujan padahal grimis ini tau-tau panas sekali sebenarnya kerjaan udah mau selesai cuma ada satu nih tertinggal ini MC4 nya itu disulit apa sampai ngomong sulit dilepas sulit sekali satu itu sulit sekali dilepas akhirnya ini saya gak kuat nih mana saya gak pakai sandal lagi mau lari ya asbes pecah aduh panas sekali ini saya gak kuat nih saya ngiup di bawah toren ini saya mau ke bawah dulu menyerah sebentar jangan semangat selamat menyerah 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 Nekat ini nekat nih nekat saya pakai bayu tanggung tinggal satu lah kalau ini menyusul nih yang ini nih oh saya geser suka oke sudah ada nih saya mau istirahat dulu seperti itu loh jadi sebelum masang panel sulit pastikan dulu kita lihat karena matahari itu bergeser maksudnya ketika bulan mulai September di Indonesia itu kan ada angin muson barat sama angin muson timur jadi pokoknya beginilah kutub bumi itu kadang miring ke sini kadang miring ke sini mataharinya tetap tapi kalau dilihat itu seolah-olah mataharinya geser ke sana dan geser ke sana seperti itu, ke utara dan selatan itu juga diperhatikan karena itu mempengaruhi juga pendapatan atau produksi dari BV di sisi lain pastikan tidak ada bayangan dulu saya waktu masang itu memang belum ada bayangan tapi yang namanya pohon itu pohon mahoni sama pohon jati itu kan semakin lama semakin tinggi 2 tahun ke sini nih BV saya akhirnya pendapatannya menurun ternyata setelah saya cek dia itu kena bayangan pohon mahoni sama pohon jati gitu saja videonya lor kurang dan lebihnya mohon maaf semoga menginspirasi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati